Pemirsa dalam rangka Gebiar Ciawalan, warga desa Kecepak Kabupaten Batang kembali menggelar Lomba Langenan Ban menyusuri sungai. Lomba ini sudah menjadi tradisi setiap lebaran sebagai ajang silaturahmi antar warga. Warga desa Kecepak Kecepak Kabupaten Batang, Kabupaten Batang memiliki tradisi unik setiap lebaran yang dilaksanakan pada H3 Idul Fitri. Tradisi tersebut yakni Lomba Langenan Ban yang menyusuri sungai menggunakan bandawa mobil di mana di tahun ini lomba diikuti oleh ratusan peserta baik dari anak-anak maupun orang dewasa yang mana dilaksanakan pada tanggal 13 April 2024. Lomba Langenan Ban di desa Kecepak dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Batang, Yarsono. Pihaknya mengapresiasi kegiatan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu ini. Pasalnya, Langenan Ban sendiri adalah permainan anak-anak era 90-an yakni berenang sambil menaiki karet ban. Selain itu, Yarsono juga berpesan agar kegiatan ini bisa disosialisasikan seluas-luasnya karena bisa menjadi potensi tradisi tahunan yang bisa mengangkat wisata dan olahraga baru. Sementara di sela-sela kegiatan, Panitia selalu mengedukasi anak-anak untuk mencintai lingkungan sekitar yakni dengan tidak membuang sampah di sungai. Adapun kali ini, Panitia menyediakan sepeda listrik sebagai hadiah utama yang diperebutkan oleh para peserta. Hal tersebut mendapatkan antusias luar biasa dari para peserta. Bahkan, ada peserta dari Bogor yang sengaja menjadwalkan berkunjung ke saudara yang ada di Kabupaten Batang sekaligus ingin mengikuti Lomba Langenan Ban. Ini nama kegiatannya apa, Mas? Ini adalah Lomba Langenan dalam rangka kebiar sawalan desa Kejepang Batang. Tujuan kegiatan ini biasanya untuk apa, Mas? Tujuannya untuk sarana silatulomi dalam rangka sawalan, selain itu juga untuk edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak untuk mencintai lingkungan, khususnya sungai, tidak membuang sampah di sungai. Jumlah peserta tahun ini berapa? Untuk jumlah peserta tahun ini kurang lebihnya 350 peserta. Berarti ini biasa dilakukan tahunan ya? Ya, tahunan ini sudah bulan kali untuk peserta paling jauh, tadi dari Cirebon ada. Acara ini selalu dinanti oleh masyarakat, sebab selain ingin ikut berlomba sekaligus bernostalgia, momentum ini dimanfaatkan untuk ajang silaturahmi bagi masyarakat. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.